Program New Desa Brilliant yang bertujuan untuk mengembangkan edukasi, inovasi untuk membangun pedesaan, lomba program New Desa Brilliant ini, Desa Tugu Selatan, masuk nominasi 15 besar tingkat nasional pada lomba tersebut. Lomba tingkat nasional desa ini tidak lepas dengan keterlibatan semua lembaga yang ada di perangkat desa. Selain itu, masuknya 15 besar ini adanya kolaborasi dari LPPM Universitas 11 Maret. LPPM, WNR, Jokole, Tia Klerim, dan kegiatan kebetulan desa kami Desa Tugu Selatan. Di base ketiga masuk nominasi 15 besar tingkat nasional. Jadi 600 desa masukin 15 besar di base 3. Karena di New Desa Brilliant ini, di Tugu Selatan ini ada 3 base. Base pertama sudah terpilih 15 besar, base kedua sudah terpilih di 15 besar tingkat nasional. Dan hari ini di base ketiga masuk di 15 besar. Selama tahun ini dengan UNS-nya untuk menjaringlah potensi-potensi desa untuk menjadi desa budayaan. Pertamanya kita membuat salah satu, misalkan kita ya, untuk membuat keberdayaan, keperluasaan terhadap desa, wilayah kerja. Kami itu yang terkenal kesimpulannya unit Cusarua. Jadi secara regional, ini masuk ke regional beri Jakarta Tugu, tapi penduduk kerja yang luarannya adalah unit beri Cusarua. Meski demikian dengan keterlibatan semua lembaga dari pemerintah desa, BUMDES, LPM, UMKM, desa wisata yang berkolaborasi hingga dapat nominasi tingkat nasional. Dari Cusarua, Wawan Supriyatna melaporkan.